Nah komisi satu melihatnya seperti apa kira-kira ini, Bang Will? Ya, terima kasih Bung Indra. Selamat pagi, rekan-rekan media semuanya. Ini suatu hal yang saya menegaskan ada dua hal Bung Indra. Apakah ini teman-teman yang 600 itu bagian yang terpropaganda oleh ISIS? Atau ini pemulang ini bagian dari propaganda ISIS? Secara personal, secara pribadi, saya melihat berpikir untuk mengembalikan yang 600 ini adalah sebuah kesesatan. Even untuk berpikir saja? Berpikir saja. Kenapa? Kita tidak bisa melihatnya dalam proses yang sepenggal-sepenggal. Saya kemudian, saya sama Bang Topani sama-sama, walau saya di DPR, beliau di Komnas, tapi kami sama-sama berjuang, bergerak untuk kemanusiaan ini. Tapi standpointnya adalah, terorisme itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Itu yang harus kita ingat. Ada orang meninggalkan negaranya, meninggalkan tanah airnya, lalu kemudian secara volunteer, secara sukarelawan, itu voluntarisme itu sebuah ekspresi ideologi yang paling optimal, Bung Indra. Dia datang ke sebuah negara yang asing, atas sebuah mimpi tertentu, lalu kemudian berperang di sana. Jangan kemudian kita kemudian memisahkan, oh ini laki-laki yang aktif menjadi kombatan, ini perempuan dan anak yang kemudian hanya menjadi supporting system atau terpapar oleh sebuah ideologi tertentu. Jangan berpikir seperti itu. Saya kebetulan studinya tentang ideologi, Bung Indra. Studi saya tentang ideologi itu adalah, ideologi ini adalah sebuah ideologi yang monolitik, yang totalitarian, yang kemudian semua unit itu digunakan sebagai sebuah sel yang aktif untuk melakukan perjuangan tertentu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengkategorisasi ini cuma anak-anak, ini cuma perempuan yang kemudian bagian yang terpapar saja, bagian yang terpropaganda saja. Nah, dalam hemat saya inilah yang kemudian harus kita lihat, kan ISIS dalam situasi terakhir sudah dalam posisi yang benar-benar terdiskreditkan, cuma tinggal di satu titik di Bargus itu, lalu kemudian mereka mencoba untuk mencari alternatif lain, apa itu? Kan sekarang dalam proses diadili, yaudah biarkan diadili. Nah, biarkan kemudian kita menjadikan ini menjadi momentum untuk melakukan kontra propaganda bagi saya. Kontra propaganda dalam artian apa? Kita bisa melihat bagaimana ISIS melakukan proses rekrutmen kepada para voluntarisnya. Itu melalui medsos, Bung Indra. Dikategorisasi sangat detail sekali, bahkan di-tracking hashtagnya, di-tracking apa statementnya, lalu kemudian itu direkrut. Nah, sekarang harusnya kita berpikir khususnya pemerintah dalam hal ini, BNPT, Mengkopul Hukam, bagaimana kita juga melakukan kampanye untuk kontra propaganda terorisme untuk hal ini. Eh, kalian kalau mau macam-macam, kalau hanya sekedar dalam proses membela hal-hal yang tertentu, ini akibatnya, kalian akan kehilangan keluarga negaraan, akan terluntah-luntah seperti sekarang. Sekarang kita gak boleh bilang, ex-ISIS yang WNI, jangan. Saya justru mengatakan, ex-WNI yang belum tentu ex-ISIS gitu. Karena apa? Ini sesuatu hal yang hidup. Kan saya melihat nih, teman-teman, bahkan media juga mengatakan, Bung Ridwan ya, ex-ISIS gitu ya. Kan, WNI ex-ISIS, kan ke... Salah gitu ya. Gini, ex-WNI, kenapa? Di dalam Undang-Undang 6 2012 dinyatakan tegas. Yang pertama poinnya apa? Seseorang yang menjadi kombatan negara tertentu, maka kemudian gugurlah keluarga negaraannya. Seseorang yang kemudian sudah 5 tahun sudah tidak di Indonesia, maka kemudian gugurlah. Apalagi kalau kita di luar negeri kan rutin kita, kalau ingin tetap menjadi warga negara tuh, datang ke kedutaan untuk kemudian memperpanjang visa kan. Ini kan gak ada. Bahkan secara dramatis, secara propagandis, membakar ya paspornya. Itu kan bagian dari proses kampanye. Eh, gue sudah total ya. Kafah sebagai kombatan gitu. Itu kan hal yang bisa kita lihat. Ini kan kode, bukan hanya kode keras ya. Kalau Pak Jokowi tadi baru kode keras mengatakan, saya loh secara pribadi menolak loh. Tapi ratas belum loh. Kan itu kurang apa? Presiden udah ngomong kayak gitu. Itu kurang kode keras apa gitu. Nah, proses ini yang harus kita baca secara komprehensif bahwasannya, saya sekali lagi mengajak teman-teman, mari kita sama-sama menggunakan ini sebagai kontra propaganda. Kita jadikan momentum untuk kickback. Justru menjadi momentum ini ya? Momentum, kenapa? Kita harus lihat bahwasannya satu, selama ini yang terpapar melalui proses rekrutmen melalui sosmed, kita harus kembali kemudian bagaimana menggunakan sosmed juga untuk kemudian, eh ini loh dampaknya, ini bukan suatu hal yang main-main. Yang kedua, saya ingin tandaskan adalah kemanusiaan itu hanya sebagai sebuah cover story. Bung Ridwan nanti sebagai pakar lebih tahu bagaimana teroris selalu menggunakan banyak cover. Cover story, cover name, cover point. Kedok berarti, kedok maksudnya. Banyak cover gitu ya, nah dalam proses ini kemanusiaan itu hanya salah satu entry point sebagai cover story. Oh ini ada yang dari Jawa Barat, dari Bandung itu anak saya empat, saya sudah disini segala macam. Ini sebelumnya apa? Kita dengan gampang mencari di banyak media bagaimana berlakunya sangat tidak manusiawi sekali gitu. Jadi sekarang atas dasar kemanusiaan kita akan memulangkan mereka, so watch gitu loh Bung Ridwan.